Inilah rekaman saat warga dan sejumlah petugas mengevakuasi lima korban, warga yang tergeletak di sebuah pondok usai tersambar petir di Kabupaten Sijunjung, Kamis malam. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Muarobodi, Ampek Dagari, Kabupaten Sijunjung. Informasi yang dihimpun, para korban pulang dari kebun, namun berteduh di sebuah pondok di persawahan karena hujan turun. Namun naas petir menyambar hingga kelima korban kehilangan nyawanya. Berdasarkan informasi yang didapat, korban bersama robongannya berjumlah tujuh orang. Dua orang selamat setelah memutuskan melanjutkan perjalanan. Diduga samparan petir terjadi karena salah satu korban menghidupkan telpon genggam saat peristiwa terjadi sebagai penerangan. Sementara itu korban dibantu warga dan petugas setempat langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun dinyatakan meninggal dunia. Berteduh di pondok lah, pondok sawah, itu warga kita sebanyak tujuh orang. Jadi dalam waktu itu hujan sangat keras, angin kencang, petir. Kemudian warga kita yang di pondok tersebut, yang ada tujuh orang tersebut, tersama petir, itu yang lima meninggal dunia di tempat. Kemudian yang dua lagi, selamat. Kemudian kita koordinasi ke ekoposek bersama warga lah. Kita evakuasi korban dari lokasi. Sampai setelah kita evakuasi, kita bawa ke puskesmas. Itu di puskesmas di Morobodi. Itu sudah lima orang sudah dinyatakan meninggal dunia. Usah dinyatakan meninggal dunia, para korban langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan TPU Umum Buarobodi.